KUNI ENTEDEN DENJAMANAAA Apa sih? Eh, anak! Ada apa? Ada setan nangis pak Setan dimana? Makanya melek pak de, melek pak de Melek mana? Suaranya itu ada di sekitar sini pak de Jangan percaya tahayul Zaman sekarang udah gak ada setan Sebelum itu kita lapar kiai aja pak de Pak kiai urusannya pengajian Urusan setan biar pak de yang ngurus Pak de pernah ikut nungguin setan Setan yang angkat tangan nyerah 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 ngeliat pak de Muka pak de lebih serem depan setan Tenang Bagus Quinn K itu haduh 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 handa-handa bukan tidak 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 bukan tidak 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 ya 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 hidup aduh pagi saya Saya, Haikal, Kasun, itu ngeliat hantu! Aduh, hantu putih ilah! Aduh, tolong! Astagfirullahaladzim, Pak De Ustadz. Hantu itu nggak ada. Yang ada itu cuma jin. Nah, jin itu yang menyerupai hantu, pocong, kunti. Itu yang sering mengganggu manusia. Berarti itu jin. Tolonglah, Pak Gai. Pak De, kok Pak De takut sama jin? Aduh, maaf, Umi. Saya nggak takut sama hantunya. Yang saya takutin cuma satu, kalau diajak ngobrol. Nah, teman-teman, di perang kalau ada yang di depan, pahalanya banyak. Sun, kamu kan mau pahala banyak, kan di depan? Haikal, pahalanya lebih banyak daripada lu orang deh. Soalnya lu orang seling bikin orang. Jadi lu orang harus lebih butuh tambahan pahala. Jadi lu orang sini, di depan. Karena aku kebanyakan dosa, berarti aku penakut, kan? Dodot, kamu kan sering ceramah. Cepat ceramahnya. Aduh. censurasi seperti ini?' Aduh. Eh, itu, itu. Makayai saja ada pojok. Di mana ada pojok, nggak ada pojok. Itu makayai. Makayai. Eh, makayai itu tuh. Gak betul itu boleh. Oh, ampun, ampun. Tolong makayai. Ini lagi. Itu, itu, itu. Pada Ustadz. Kok jadi begini sih? Itu, itu. Udah, 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 udah. Udah, udah, biar Abah sama Umi aja yang sana. Adati, Pakai. Adati. Iya. Iya. Eh, gak apa-apa. Reket, gak? Assalamualaikum. 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 Ah, ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Kenapa, nak? Ayo kok nangis? Maafin ayo ya, Pak Kiai, Umi. Gara-gara ayo, ayo udah mengganggu semua orang yang ada di sini. Ayo sedih karena ayo kangen sama ibu. Ayo, ayo takut mengganggu temen-temen santriwati yang ada di dalam kamar, jadi ayo nangisnya di sini deh. Sayang, udah ayo gak usah khawatir, ayo harus percaya kalau ibu ayo itu dalam keadaan baik-baik saja. Tuh, lihat anak-anak soleh, padeh, tuh lihat tuh, yang ditakutin itu ternyata bukan pocong, ini ayo temen-temen juga. Alvan ya temen-temen, gara-gara ayo kalian semua jadi ketakutan. Nah, maka dari itu kita gak perlu takut dengan gangguan setan dan iblis, yang kita takuti Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ya udah, padeh Ustadz, bawa anak-anak kamarnya masing-masing ya. Eh, udah, udah, udah. Eh, kalau ngantup tuh, nguap, tutup. Ya, padeh juga, kalau nguap, tutupnya pakai tangan kanan kayak gini nih, kalau kanan. Kalau tangan kiri kayak gini. Harus pakai tangan kanan, kalau tangan kiri begini, oh iya. Ingat, gimana kalau nguap? Tutup, gitu. Ya udah, ayo, ayo. Ayo, ayo juga istirahat ya, diantar sama Umi Ana. Iya Umi. Abah, ayo? Ya udah. Keluar, keluar, yuk, keluar, yuk, keluar, keluar. Ayo, semuanya keluar. Keluar semuanya, iya. Haikal, Asun, Dodot, dan Sobria. Ayo, kakinya dibantu yang rapi, yang rata. Ayo. 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 Doanya mana habis uduh? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ayo, siap-siap soalan semuanya. Iya, Ustazah. Ayo. 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 Ayo, kok kamu sakit, nak? Astagfirullahaladzim. Iya, ayo. Kau hangat badan kau itu, nih. Udah, istirahat dalam aja, ya. Ayo, Ustazah. Ayo, Ustazah. Ayo, Ustazah. Ayo, Pak, cepat, Pak. Udah aman kamu, Pak. Iya, Pak. Eh, Pak, Pak Ipung, Bu Bita, mau kemana supuk-supuk ini? Emang anaknya kenapa? Iya, nih, Pertek. Anak saya udah tiga hari ini panasnya nggak turun-turun. Panas badannya bintik-bintik merah semua. Saya khawatir ini gejala DBD, Pak. Waduh, ini harus segera kita bawa ke rumah sakit. Kita cek darahnya untuk memastikan kena demam berdarah atau bukan. Ini udah yang kedua dalam semunggu. Gejala demam berdarah. Yaudah, Pak Ipung, saya anterin ke rumah sakit, ya. Iya, Pak. Din, kamu jaga pos. Saya ngantar Pak Ipung ke rumah sakit. Pak, Bu, ayo. Bentar, ya. Nah, ingat. Anak Zafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi, bukan cuma lingkungan saja yang bersih. Juga hati. Kita harus bersih dari rasa dengki, iri, sombong, dan penyakit hati lainnya. Ngerti anak-anakku? Hati. Eh, maaf Pak Kyai, saya mohon izin sebentar. Eh, Hai, Carl, Dodot. Ya, Pak Ustadz? Kalian lebih baik bawa asun ke kamarnya, ya. Karena kelihatannya asun itu nggak enak badan. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente, 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 cemada. Maaf Pak Kyai, ini adalah daftar mulut murid tahsidita. Assalamualaikum Pak Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya. Silahkan, silahkan duduk. Ngomong-ngomong ada apa ini? Kelihatannya penting sekali. Ini Pak Kyai, saya mau minta bantuan kepada santri yang ada di santren ini untuk melaksanakan kerja bakti, Pak Kyai. Mengingat ada beberapa warga kita yang terkena kejalan demam berdarah. Astaghfirullahaladzim. Ini disebabkan oleh lingkungan kita yang kurang bersih, Pak Kyai. Iya, iya, iya. Ustadz Ridwan, tolong sampaikan kepada Ustadz Musa, terus juga para santri dan santriwati ini agar kita mengadakan tadabur alam, melakukan kerja bakti untuk lingkungan kita semua, ya. Dan terus semua kegiatan diliburkan aja. Baik Kyai, kalau begitu saya langsung bergegas aja Pak Kyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kangen sama Ayu. Afwan, Ayu kangen banget sama ibu. Nurul, tolong dampingi ibunya Ayu untuk mengantar Ayu ke rumah sakit ya. Iya, bah. Maaf, Pak Kyai. Nggak perlu biar saya dan keluarga saya saja yang ngurus Ayu. Sampai Ayu sembuh. Iya, ibu. Emang sebaiknya seperti itu. Sepertinya Ayu akan cepat sembuh. Bila dekat dengan ibu dan juga keluarga yang lainnya. Cepat sembuh kau, Ayu. Biar kembali lagi kau ke sini. Jangan lama-lama kau sakit. Karena kami semua akan merindukan kau. Doain Ayu ya, supaya Ayu cepat sembuh. Aamiin. Insya Allah. Aamiin. Ayu pamitan ya sama Pak Kyai. Sayang, cepat sembuh ya, nak ya. Biar cepat kembali lagi ya. Cepat sembuh ya, sayang. Sampai jumpa! Cepat sembuh, Ayu. Pilih, Tep. Sampai jumpa. Pilih, Pak Kyai. Jangan lupa. Tidak. 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 Assalamualaikum, Pak Kyai. Waalaikumsalam Dadah Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhatian ditujukan untuk seluruh Santriwan dan Santriwati Kunanta Bahwa pada hari ini seluruh kegiatan akan diliburkan Jangan senang dulu Karena sesungguhnya seluruh Santriwan dan Santriwati diwajibkan Untuk mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga setempat Jadi sekarang juga diharapkan untuk langsung berkumpul di lapangan Ditunggu secepatnya dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya Tertanda Ustadz Musa yang mulia dan santu Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ayo berarti sekarang siap-siap semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk para Santriwan dan Santriwati Hari ini kita akan membantu warga untuk kerja bakti membersihkan lingkungan Jadi Ustadz berharap kalian semua bisa menjaga sikap kalian Selalu bersikap sopan dan santun Bersikap ramah Dan jangan sampai membuat nama pesantren kita ini menjadi jelek ya Ya Pak Ustadz Dan khusus untuk Santriwati Kalian semua di pesantren aja Kalian bantuin Ustadz Nurul dan Pak D Ya Ya Pak Ustadz Yes asik keluar juga Ayo semangat untuk bersihkan lingkungan Dan jangan sampai ada sampah yang tersisa sekecil apapun ya Karena kebersihan sebagian dari Iman Dan perlu dijelaskan disini juga Bahwa kegiatan ini adalah salah satu dari tadabur alam Untuk Santriwan silahkan Ustadz Ridwan timpin kesana Terus Santriwati ayo ikut saya ya Ya Pak Ustadz Ustadz Haikal Dodot Gimana keadaan Asun Tadi sih batuk-batuk Pak Ustadz Wajahnya pucat Astagfirullahaladzim Ya udah Asun biarin aja istirahat dulu ya Sekarang yang lain semua ikut Ustadz ya Santriwati silahkan kalian ikuti Ustadz Nurul ya Ayo ayo siap-siap Kita nggak bawa peralatan buat bersih-bersih lagi Kita kan mau kerja bakti nih Iya terus gimana mau kerja baktinya Aku juga nggak tau Kalian mau membantu kerja bakti Iya Pak Nggak bawa alat-alat Iya Jangan bingung Kamu ambil aja alat itu di rumah Bapak Ya Rumah Bapak Kamu tinggal lurus aja Satu dua Nah nomor tiga itu Itu yang sebelah kanan Ya Ya udah sekarang Ya Pak Ayo He 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 Aduh Pagernya digembok Gimana mau masuk Bener kali nih rumahnya Bener Soalnya aku yakin banget Di rumahnya itu ada sapu Ada pengki Ada serokan Sama perabotan yang lain Tapi kok dikunci sih Hmmmm Ah aku punya ide Gimana kalau kita panjatin pagernya Kayak lomba panjatin yang gitu Boleh Perih banget Tepuk 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 Bagaimana Pak RT? Semuanya aman, lancar, dan terkendali, kan? Alhamdulillah, semuanya aman, terkendali, Ustaz. Sebetulnya, santriwan dan santriwati, ponok pesantren kun anta itu anaknya baik dan sore dan sore. Alhamdulillah, lantar. Ya, mereka senang dengan kesejukan, kebersihan lingkungan, dan satu hal yang paling saya suka dari anak-anak didik saya, mereka itu tidak suka membuat kewenaran. Semuanya itu ya gini, bekerja sama, bekerja bakti bergotong royong, itu yang membawa saya telenyuh begitu. Betul, 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 Ustaz. Itulah harapan untuk generasi muda kita yang akan datang, Ustaz. Betul, betul, Pak RT. Rafi? Astagfirullahaladz. Astagfirullahaladz. Ada apa, Bu? Gak ada apa-apa, nak. Ibu aja kurang hati-hati. Rafi, tolong ibu ambilin kain pel sama sapu di depan, ya. Ya, Bu. Ya Allah, kenapa perasaanku gak enak? Astagfirullahaladzim. Semoga tidak ada apa-apa dengan Haikal. Ayo! 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 Bapak! Kita disuruh ambil peralatan kerja bakti sama Pak RT, ya? Ya. Ya, alasan bulu, lu, ha? Mana ada paling yang ngaku. Penjara peduno, wey! Ayo! Ayo! Abang-abang! Sabar, abang-abang! Sabar! Ingatlah, bahwa amarah itu hasutemeri iblis. Alah berisik, loh! Anak kecil, langsung alim, loh! Ajar aja, yuk! Ayo! 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 Ya Allah, Amin, Ya Rabbal, Amin. Pak, sabar Pak, tolong jangan menghakim sendiri Pak. Ini murid saya, ada apa ini sebenarnya? Bapak ini siapa sih? Jangan-jangan Bapak ya, yang nyuruh mereka nyolong. Pak, Pak, Bapak-Bapak sabar, dengerin dulu penjelasan saya. Saya ini adalah guru pengajar mereka Pak. Mereka ini adalah santri-santri saya. Ya, tolong Bapak jamai hakim sendiri Pak. Ada apa ini sebenarnya? Tadi saya disuruh Pak RT Pak Pak, Tandil peralatan buat kerja bakti. Tapi pagernya digembok, makanya kita manjat. Alah, ngelesa aja lu kayak Baja ya. Ayo, gebukin lagi. Sabar, sabar dulu Pak. Gimana kalau kita langsung aja tanya ke Pak RT-nya Pak? Biar jelas, apakah santri saya ini benar atau bohong? Alah, menteng-menteng anak didik dibela. Jangan-jangan nih anak pura-pura. Alim? Ya. Bapak Tandil, sabar dulu Pak. Mereka sekarang kita temuin Pak RT. Ayo, ayo, ayo. Silahkan, silahkan, silahkan. Ayo, 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 ayo. Dek. Puksususus. Terima kasih. Ovx Soyisha. Om siapa? Tenang. Om mau tanya, ayah kamu ada di dalam gak? Gak ada om, ayah. Lagi kerja di luar kota. Dek, jangan belajar bohong sama om, ya? Pasti kamu diajari sama ayah kamu berbohong, ya? Enggak, kok. Ayah kamu bersembunyi di dalam, kan? Ada, ya? Enggak, kok. Benar. Raffi. Bapak-bapak ini siapa, ya? Ada apa? Jadi begini, Bu. Bu, kita datang kemari, ingin mencari suami ibu. Tapi suami saya sedang kerja di luar kota. Ibu pasti bersekongkol, kan, sama suami ibu? Makanya ibu pindah ke rumah ini untuk lari dari tanggung jawab. Tahu gak, suami ibu punya sangkutan hutang sama kita. Enggak, Pak. Suami saya memang lagi kerja di luar kota. Bu, itu alasan gak masuk akal buat kami. Ya? Nah, gila ada rumah ini. Pak, Bapak gak bisa gitu dong, Pak. Masuk cepat. Pak, jangan, Pak. Ya Allah. Pak, Bapak gak bisa main masuk rumah orang sembarangan. Ibu, jangan terakhir, ya? Pak, Bapak gak bisa main masuk rumah orang sembarangan. Pak, Bapak gak bisa main masuk rumah orang sembarangan. Pak, Bapak gak bisa main masuk rumah orang sembarangan. Pak, Bapak gak bisa main masuk rumah orang sembarangan. Pak, Bapak gak bisa main masuk rumah orang sembarangan.